oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi disini bersama masco alhamdulillah di video kali ini masco mau nge-review atau spill pesanan Ranking yang dari bapak Adi Cepara terus yang sebelah ini yang kanan ini biru dari cahaya Jakarta untuk Ranking yang Pak Adi Cepara ini pesan unit dan modifikasi dan puluh restorasi dimasukkan sekalian dengan surat-surat lengkap pajaknya jalan juga terus yang di Adi Jakarta ini ini bawa unit sendiri dibawa kesini minta dimodifikasi jadi style Bandung warna biru ya bosku dan style nya biru konsep style Bandung dan speknya mesin harian aja bosku jadi untuk di video kali ini masco review satu-satu nanti untuk yang ini basicnya ini Ranking tahun berapa ya kalau dilihat dari rangkanya ini tahun muda 2000 ke atas terus untuk yang ini tahunnya ini 95 ke atas Master ya 95 ke atas itu dia nomor rangkanya itu strap platan dan tempelan plat ya dan disini di rangkanya juga ada di bagian akhir ini konsepnya yang Pak Adi Cepara ini style Jogja warna hitam perdam 2009 2009 perdam ya ini udah ready udah finishing sesuai request ini puluh restorasi ya ini puluh restorasi bosku ini sesuai pesenannya Pak Adi Cepara ini habis totalnya semua sekitar 45 ke atas 45 ke atas kurang lebihnya 45 ke atas ya ini udah sama unit surat lengkap pasir jalan sama unit udah puluh restorasi dari mesin juga puluh restorasi terus yang ini dari Pak Cahya Jakarta ini bayu ini sendiri habis 31 bosku habis 31 31 udah sesuai nanti nanti kurangnya apa kurangnya gimana nanti biar yang ownernya langsung komen ya atau WA langsung kurang apa kurang gimana bosku oke langsung aja gak pake lama ya langsung ke bagian yang biru aja sini kita ke bagian biru sini konsepnya ini warna biru full body kita cek full biru semua untuk joknya disini pakai sampan ya joknya disini pake sampan dengan kulit yang halus yang gak halus bahkan halus kasar sedikit itu sekitar 250 ribu untuk full body catnya ini full body sama kaki-kaki sama rangka itu sekitar 3 juta untuk pengecatannya terus ke bagian atas yuk kita ke bagian atas ya bagian atas ini stangnya seperti biasa ya ini stangnya kita menggunakan stang new fixen pak bos ini stang fixen harganya sekitar 180-an untuk gas pontannya domino untuk hand gripnya ini pake kitako kitako terus untuk jalunya CNC ya ini sekitar 150-an itu gas pontannya domino untuk bagian kiri bagian kiri holdernya ini diganti baru juga pak bos ini diganti baru juga holder new fixen original yang ori ya bukan yang kwe terus untuk bagian kontaknya sini juga diganti baru ya bagian kontak juga kita ganti baru harganya sekitar 250 ribu terus untuk speedo dikasih speedo GPX ini satu set sama bracket CNC itu sekitar 800-an 900 ribu ya terus dari kabel coupling juga udah diperbarui terus untuk bagian pengereman atas pengereman atas ini kita menggunakan pengereman RCB S1 RCB S1 itu set kanan kiri sekitar 1.750.000 sekarang naik naik 100 ribu kemarin 1.650.000 untuk selangnya juga kita ganti baru yang TDR TDR juga untuk bagian shocknya bawaan ya untuk shock depannya masih bawaan motor ya bosku ini shock depannya masih bawaan motor kita cat ulang semua cat ulang semua ya atas bawah cat ulang semua terus bagian bracket kita perbarui semua bracketnya terus kupingannya ini kupingannya pakai B Pro ini B Pro warna silver sekitar 250 ribu ya bosku untuk lampu lampunya satu set lampu opal dengan seri bilet ya ini bilet bilet die maker ini sudah rekomendasi banget terangnya juga bagus banget gak kalah sama Ice Turbo tak jamin ini harganya juga bersahabat ini satu set plus batok 750 ribu terus disini plat juga kita buatkan plat seperti ini akrilik ya plat akrilik ini sekitar 150an sampai 200 untuk selebor depan masih sama ya Mas Joe selebor depan masih sama pakai punya nya reking untuk pengereman belakang ya belakang pengereman bawah ini pakai Nissin original sekitar 950 ribu untuk breakernya pakai CNC sekitar 250 ribu untuk piringannya CNC dari rotor itu sekitar 450 sampai 500 untuk pelek set baru semua pelak set baru semua pelaknya pakai TK ukurannya 185 bannya IRC standar air king NR65 itu ukurannya 275 terus bagian sini bagian air scoop juga diganti baru ya air scoop diganti baru terus apa namanya garputala ini kita kasih yang original kanan kiri ya original dan yang tepongnya di air king juga original untuk bagian dalam-dalam juga sudah diganti semua dari box filter ganti untuk tempat oleh samping enggak kakinya kakinya ganti baru untuk bagian belakang bagian belakang sini bagel mini pakai MGB bagel mini pakai MGB terus untuk shock belakangnya pakai GP extreme red GP extreme itu sekitar 1,5 an ya 1,5 terus untuk bagian belakang sama di sini dikasih lampu LED model standar ya LED model standar fungsi ya bos buh nah fungsi semua dari rem-rem fungsi semua untuk sendnya juga fungsi ya dari sendnya fungsi lampu lampu juga fungsi dim-nya juga fungsi ya fungsi semua insyaallah enggak ada kendala terus lanjut lagi ke bagian belakang sini bagian belakangnya di sini bagian belakang satu set juga kita ganti baru semua ya pak bos ini kita ganti baru semua dari pelak yang ukuran 215 bandnya 300 untuk pahar remnya pakai yang baja ganti baru LED remnya juga diganti baru terus bos bosan roda juga diganti baru semua dari as-as juga diganti baru yang original ya bosku ya pokoknya baru semua serba baru mantep udah istimewa sekali ini terus lanjut ke bagian post-step post-step nya ini request pakai B-Pro CNC ini sekitar 750 untuk CNC nya ini ya udah plus step belakang dia udah plus step belakang terus untuk kenalpot ini kenalpot dari produk kita dari produk kita MRM modifikasi RIT magelang ini 10 stainless sudah reset sudah oke harganya 850 murah harganya 850 murah sekali terus lanjut ke bagian sini bagian sini juga sama dari bagian sini dari gear set semua juga udah diganti baru semua petang dari gear set baru semua dari standarnya juga diganti terus dari sini coba standar ganti persneleng diganti yang original bar step karet juga diganti yang original dari keran bengsin ini juga semua diganti baru semua ini original Thailand untuk bak kanan kiri juga ganti baru di chat model seperti ini model kasar kasar kulit jeruk coba bagian kanan kita kita membicarakan bagian kanan untuk mesin ini muter untuk mesin seperti biasa sama seperti biasa mesin ini kita belah juga ganti stang shaker lar bandul ganti kampas kopling ganti semua dari silisili juga diganti semua kanan kiri juga diganti bautnya ini pakai full stainless semua ada yang gak stainless ada yang full stainless karena gak PNP gak ada langsung PNP semua terus untuk kopnya diganti baru juga kop nanas ini sekitar 350 plus squish dari cobusi juga yang original terus selang YIS juga diganti untuk bloknya YP2 YP2 original original di YP2 original harganya sekitar 2 juta sekarang 2 juta terus untuk membrannya pasti pakai bawaannya original karbunya apa membrannya untuk karbunya diganti pwk28 ini pwk28 CPO ya pwk CPO terus mana lagi dari lain-lain semua sudah sweet sweet ramp dari pedal ramp juga sudah langsung ini bagian sini juga nih lupa nih tutup tanky ini tutup tanky pakai Bpro original harganya 550 ini kurif apa ya ini ini apa ya selamat menikmati belum panas bosku kalau mau belayar-belayar mungkin besok ya besok kita bawa jalan-jalan dulu nanti sekalian di video mesin standar harian lanjut lagi disini ini punya pak Ahmad Adi Jeparah ini Ahmad Adi Jeparah style Jogja gagah warna hitam full black dari hitam full black cat body rangka semua kaki-kaki dihitamkan semua jadi full black hitam perdam bosku ini belum dipoles ya bosku nanti kalau sebelum kirim dipoles oke ini untuk full body sama seperti biasa full bodinya 3 juta cat body rangka kaki-kaki full 3 juta ya untuk jognya disini ini pakai jog tahu dia empuk sekali jadi nggak capek ya kalau kita buat turing-turing jalan-jalan jauh nggak capek ya terus disini bagian sini dikasih bagel mini eh kok bagel mini ini bagel standar ini sesuai requestnya Pak Adi bagel standar original ya terus plus tall box semua diganti ini sekitar 400-an sampai ya 400-an sampai lanjut ke bagian atas yuk kita ke bagian atas mohon maaf kalau agak gelap ya gelap berarti 4 perang ya bagian atas disini stangnya pakai die yang medium ya low ya oh yang low stangnya pakai yang low itu sekitar 160-an 70 murah kalau di kita super pat hand grip pakai original air king dan jalunya sini pakai PCX terus gas pontanya domino untuk bagian kiri sama seperti biasa tadi ini Pak Adi holdernya pakai new pixel original juga ya Pak Adi original juga terus untuk pengeremannya sini pengeremannya pakai R25 satu set original dia buat harian buat turing enak banget kalau pakai yang R25 terus awet ya daripada yang variasi-variasi daripada yang RCB itu mending masih pakai R25 itu awet sekali karena originalnya R25 untuk kontak semua juga diganti kabel-kabel kabel kupling semua juga diganti untuk speedo ya ini speedonya sama pakai GPX plus bracket CNC itu sekitar 800-900 ya bosku ya untuk bagian shocknya ini shocknya satu set pakai Bison original copotan harganya sekitar 1,8 ya ini udah di cat juga terus untuk kupingannya disini sama kupingnya Pak Adi ini pakai kupingan CNC Bpro ya yang CNC kualitas terbaik untuk ratingnya seperti biasa pakai running ratingnya ya terus untuk lampu seperti sama ya Pak Adi lampunya bilet die maker batok cincin original harganya 750 satu set dan disini juga kita kasih nomor plat Pak Adi nomor plat akrilik ya disini AD 5903 ya itu sekitar seratusan kalau yang ini untuk selebornya depan tetap masih pakai yang Bison ya untuk selebor depan tetap masih pakai yang Bison terus untuk selang remnya pakai yang TDR untuk pengreman depan bawah ini RCB original harganya sekitar 750 untuk bracketnya yang corcoran terus untuk piringannya sama yang tadi rotor pulsa NC dari pelekset juga dibarui semua ya bosku dari pelekset juga dibarui semua dari ban juga dibaruin semua terus pull body semua juga udah dicet kencling mulus ya dari aki box filter diganti baru terus untuk bagian mana bagian tempat wadah oleh samping juga diganti baru semua bosku lanjut ke bagian sok belakang sok belakangnya pakai GP ini dialah adanya stoknya GP semua ya bosku ini sekitar 1,350 1,4 kalau yang ini terus untuk swing armnya ini swing armnya pakai swing arm opal bahan besi swing armnya opal bahan besi ini diganti baru juga Pak Adi baru semua Pak Adi dari bagian pernik-perniknya yang kecil-kecil juga ini diperbaruin semua Pak Adi dari post-step pakai nyuperdam juga ya dari post-step untuk kenal portnya juga diganti pakai yang MRM seperti yang biasanya Masjuh pakai kolong kobra full stainless Pak Adi terus bagian belakang disini ada kepet biar gak nyiprat ya biar gak nyiprat biar gak nyiprat badan ya balik belakang juga satu set dibaruin semua bosku Adi dibaruin semua ya dari gear set semua juga diganti baru semua gear setnya diganti baru semua terus ke bagian sebelah sini kiri ya impit impitan penting kita review jelas ya bosku yang penting review jelas untuk perseneleng Pak Adi seperti biasa ini pakai original juga untuk standar sampingnya ini pakai yang MJB dia lebih tinggi dia cocoknya buat setel Jogja kalau buat setel Bandung gak cocok karet-karetnya juga diganti semua Pak Adi original karet-karetnya original dari keran bensin juga diganti baru air scoop juga diganti baru semua Pak Adi bak kanan kiri pakai perdam ya bak kanan kiri juga pakai perdam udah mantep bos-bosan as semua sebuah dia diganti baru bagian kanan kita ke bagian kanan bagian kanan ya Pak Adi kita menjelaskan bagian mesin untuk bagian atas disini cobusinya diganti baru businya juga baru semua untuk cobnya pakai 125Z plus squeeze sudah squeeze harganya sekitar 400an ribu terus untuk burungnya ini YP1 Pak Adi YP1 original oversize 0 YP1 sekarang 2,5 sama seker baru untuk selang juga diganti semua Pak Adi untuk membrannya pakai pos 3 untuk karbunya PWK pakai PWK 28 ya keihin PWK 28 kita belah juga mesinnya ganti stang seker lakar bandul seal kampas kupling semua sudah diganti semua menyesuaikan standar reking untuk kampas kupling sudah kita requestkan juga sesuai seperti biasanya masjid rakit dari sweet-sweet rem juga sudah sama semua standar engkolnya juga terus pedal remnya original bar stepnya karet juga sudah diganti baru semua sudah mantap sekali kita cek son ya coba dicopot aja selamat menikmati oke bosku untuk motor dua ini udah masih review udah masih jelasin semua yang diganti apa aja mungkin masuk nggak bisa jelasin semua sampai yang kecil-kecilnya ya kalau dilihat kecilnya banyak banget kalau dilihat dari luar gini aja wah cuman kayak gitu kok habisnya banyak ya gitu banyak yang bilang gitu seperti itu kok habisnya banyak modelnya kayak gitu kok habisnya banyak kenapa kok bisa habis banyak karena kita mainnya restorasi ya mainnya restorasi yang udah nggak bagus kita ganti misalnya kedepannya ada yang kurang ada yang trouble itu mungkin udah hal biasa dan itu itu sudah kekurangan kita yang penting rusaknya atau trouble yang enggak terlalu patah banget ya karena kan ngerakit baru ya kecuali ngerakit baru itu yang bener-bener pakai alat-alat yang terbaik itu mungkin bisa detailing kadang juga rakitan zaman sekarang juga motor-motor nggak bisa maksimal dan nggak bisa bagus banget ya jadi ini sudah sama masjidah kita maksimalkan terus karena yang garapkan enggak cuman masjid aja sendiri jadi Hai misalnya ada yang kekurang mohon maaf untuk masuk sendiri Masjid minta maaf misalnya ada yang kurang yang kemarin-kemarin sudah dikirim ada yang rembes ada rembes dari apung-apung itu hal biasa sih karena dari karet ya itu karena dari karet itu sudah biasa Oke untuk yang ini juga udah oke Insyaallah siap kirim ke Jepara gitu teman-teman yang belum paham untuk pemesanan bisa langsung ke pihak WA disitu ada mau pesan unit atau bahwa unit sendiri pesenkan lapor itu bisa oke untuk bosku video kali ini sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati menikmati